Budget minim, beli laptop baru, atau second? Ada beberapa pertimbangan yang perlu lu pertimbangin ketika lu bingung mau beli laptop second atau laptop baru di budget lu yang minim Pertama, yang bisa kalian dapetin di laptop second adalah garansi yang panjang Karena kebanyakan laptop second yang masif di toko-toko Laptop yang sudah habis masa garansi resminya Tapi biasanya akan ada garansi sementara dan ditanggung oleh toko Di internasional komputer sendiri, ada garansi 1 bulan Kedua Dengan harga yang miring, kalian bisa dapetin spesifikasi yang lebih ketika kalian beli laptop second dibandingkan dengan laptop baru Kalau kalian nggak mentingin ada atau nggak adanya garansi tapi kalian lebih nyari performa, pasti kalian nggak akan mikir Kalau nemuin laptop second Core i5G N8 dengan harga 3-4 jutaan Yang mana laptop baru, harga segitu masih dapet Intel Seron N4020 Kalian akan lebih pilih laptop second Core i5G N8 Yang ketiga, selain udah nggak ada garansi resminya Ya, namanya laptop second udah bukan baru lagi Dan yang pasti udah pernah dipakai sama orang lain Yang paling sering ditemui Laptop second udah ada minus lecet pemakaian Yang mungkin ngaruh di looknya Tapi, lagi dan lagi Bagi kalian yang mentingin performa, kayaknya bodo amat sama hal ini Jadi, konklusinya Kalian yang butuh kepastian kalau ada kerusakan masih ditanggung si brand Ya, pilih yang baru Kalau kalian mau performa lebih Nggak peduli sama tampilan dan garansi ya Pilih yang second Mau laptop second atau baru Kalau dirawat dengan baik dan benar Bakalan awet kok